Jodoh si Matukeranjang jilid 17. Hem, kalau begitu keruang adil tiba-tiba Chang Taijin berkata sambil tertawa. Kakak beradik Liyong telah memperlihatkan kemampuan mereka, dan Mayang ini juga akan bekerja di sini, maka sudah selayaknya kalau ia pun memperlihatkan kemampuannya. Mayang, coba engkau perlihatkan ilmu yang kau miliki agar kami sekeluarga melihatnya, biarpun ucapan itu ramah dan lembut, namun mengandung wibawa dan perintah. Baik, Taijin, kata Mayang dan ia pun memandang ke sekeliling dengan matanya yang sipit namun bersinar tajam itu. Siapa yang akan menguji Kuchang Hui yang merasa suka kepada Mayang, berkata, aku sudah lelah, dan aku percaya kepada Mayang. Chinmoy, apakah engkau hendak mengujinya Chinmoy menunduk dan mukanya kemarahan? Mana aku berani, Hui Chi, kalau harus maju sendiri tidak perlu bertanding, kata Menteri Chang. Mayang, kau perlihatkan saja kemahiranmu mempergunakan senjatamu, memperlihatkan kecepatanmu dan kekuatanmu, baik, Taijin, kata Mayang. Dan ia pun melolos senjatanya yang tak pernah terpisah dari badannya, yaitu sepasang cambuk yang dipakainya sebagai sabuk. Pecut atau cambuk ini berwarna hitam, kecil dan panjang. Mayang memandang ke kanan kir, melihat sebuah harca singa yang besarnya seperti seekor anjing. Melihat bentuk dan ukurannya, ia sudah dapat menaksir beratnya karena dahulu di rumah subonya terdapat pula sebuah harca besi seperti itu yang biasa ia pergunakan untuk latihan. Melihat ukurannya, harca di rumah subonya lebih berat. Taijin beratkah harca singa itu tanyanya kepada Menteri Chang. Caranya bertanya kepada pejabat tinggi itu demikian sederhana, seolah dia bertanya kepada seorang kawan saja, membuat ia tertawa dan ia teringat akan sikap Chia Kui Hong. Tentu saja berat. Itu terbuat dari kuningan. Sedikitnya dua orang laki-laki baru mampu menggotongnya, katanya. Adik Hui, aku mau main-main dengan arca itu, mudah-mudahan tenagaku kuat untuk mengangkatnya, katanya sambil melirik ke arah gadis Chang Hui. Gadis bangsawan ini terkejut. Ihaha, jangan main-main, Mayang. Benda itu berat sekali. Kalau engkau tidak kuat, dapat menimpamu dan membuatmu terluka. Kita lihat sajalah kata Mayang dan suaranya itu diikuti suara ledakan-ledakan kecil karena ia telah memainkan cambuknya. Ia bersilat dengan pecut itu, gerakannya indah seperti orang menari, akan tetapi ujung cambuk meledak-ledak di sekeliling tubuhnya dan setiap kali ini ledak, nampak asap mengepul. Setelah bersilat belasan jurus, tubuhnya menari-nari dengan indahnya yang membuat Subi Hwa sendiri diam-diam terkejut dan kegum, tiba-tiba Mayang mengeluarkan seruan nyaring, ujung cambuknya menyerang ke arah singa kuningan. Ujung cambuk itu melibat perut singa dan sekali gadis itu membentak dengan suara melengking, singa-singaan itu pun terangkat ke atas. Mayang memutar-mutar singa-singaan itu di atas kepalanya, kemudian menurunkan kembali dengan hati-hati. Tentu saja pertunjukan ini memancing tepuk tangan gemuruh. Bahkan istri Menteri Chang itu bertepuk tangan. Mayang bukan seorang gadis yang sombong atau suka memamerkan kepandainya. Akan tetapi sekarang ia merasa seolah-olah mendapatkan saingan dalam diri Subi Hwa. Karena ia maklum bahwa wanita itu sudah memperlihatkan kepandainya di depan keluarga itu seperti juga Kiliong, maka ia pun tidak ingin dianggap lemah. Setelah tepuk tangan berhenti, ia pun memberi hormat ke arah suami istri pejabat tinggi itu dan berkata, Tai Jin, saya lihat banyak lalat di sini. Bolehkah saya membunuh mereka Menteri Chang mencari dengan pandang matanya dan memang ada beberapa ekor lalat berterbangan di ruangan itu? Tidak banyak, akan tetapi ada. Dan dia memandang dengan tidak percaya. Bagaimana gadis itu akan mampu membunuhi bintang kecil yang amat gesit itu dengan cambuknya? Akan tetapi dia mengangguk gembira. Boleh, bunuhlah lalat-lalat itu katanya. Mayang menggerakkan pecupnya. Senjata ini meledak-ledak lagi dan menyambar-nyambar. Tampaknya hanya beberapa saja menyambar dengan kecepatan yang tak dapat diikuti pandang mati orang biasa dan tiba-tiba ia menghentikan gerakannya, lalu mengumpulkan dengan kakinya. Ternyata di lantai telah ada bangkai belasan ekor lalat. Melihat bangkai itu tidak hancur, dapat dimengerti betapa hebatnya permainan cambuk itu, yang ujungnya mampu membunuh lalat-lalat itu dengan tepat tanpa menghancurkan tubuhnya yang kecil. Hal ini tidak mengherankan karena guru gadis ini, Kimo Sian Kau, adalah seorang ahli silat yang memiliki ilmu istimewa menggunakan cambuk itu. Kembali semua orang memuji dan diam-diam Subi Hwa terkejut. Tak disangkanya bahwa kekasih Kiliong itu memiliki kepandayan sehebat itu. Ia harus berhati-hati sekali terhadap Mayang. Gadis itu tidak suka diajak melakukan penyelewengan, berwatak terbuka, jujur dan keras. Gadis seperti itu dapat menggagalkan semua usahanya. Bagaimana juga, ia tahu bahwa Kiliong amat mencinta gadis itu, maka untuk sementara, ia harus menggunakan siasat melakukan pendekatan secara akrab. Mayang, engkau saja yang mengajarku ilmu silat Changhui berseru gembira sambil merangkul gadis peranakan Tibet itu. Aku ingin bisa memainkan cambuk seperti itu. Demikianlah, mulai hari itu, Kiliong, Mayang dan Subi Hwa bekerja menjadi pengawal keluarga Chang. Tentu saja mereka hidup senang karena mereka bukan saja dianggap sebagai pekerja, akan tetapi juga seperti anggauta keluarga sendiri. Terutama Mayang dan Bih Hwa. Mereka sangat akrab dengan Changhui dan Teng Chin Miu. Hanya bedanya, kalau Mayang akrab dengan mereka dengan hati tulus karena memang dua orang gadis bangsawan itu baik budi, sebaliknya Subi Hwa hanya pada lahirnya saja baik dan akrab. Di dalam hatinya, iblis bertina ini mencari-cari kesempatan untuk mengatur rencana dengan kekasih barunya, yaitu Kiliong. Karena maklum akan kelihayan Mayang, Bih Hwa dan Kiliong berhati-hati sekali dan mereka selalu menjaga diri jangan sampai menimbulkan kecurigaan hati Mayang. Ketika pada suatu pagi Mayang sibuk memberi petunjuk ilmu silat kepada Changhui dan Teng Chin Miu di dalam taman bunga yang luas dan indah itu, Bih Hwa dan Kiliong mengadakan pertemuan di kamar Bih Hwa, dari mana mereka dapat memintai keluar jendela dan melihat Mayang bersama dua orang gadis bangsawan itu dari jauh. Tidak ada orang lain mengetahui bahwa mereka berdua berada di dalam kamar itu. Mereka segera berpelukan melepas rindu yang ditahan-tahan, akan tetapi Bih Hwa berbisik, SSSSTTT, aku ingin bertemu denganmu untuk membicarakan hal penting. Kerinduan kita dapat ditunda dulu, lain waktu masih banyak. Kita harus mengatur siasat, biarpun kecewa, terpaksa Kiliong menuruti keinginan wanita itu karena karena memang mereka jarang mendapat kesempatan berada berdua saja. Mereka lalu berbisik-bisik dan Bih Hwa mengatur siasatnya. Siasat yang membuat Kiliong sendiri tertegun karena siasat itu terlampau besar dan muluk, juga amat berani. Bih Hwa merencanakan agar mereka berdua dapat menguasai keluarga itu, dengan kera memikat anak-anak Menteri Chang. Ia sendiri akan memikat dan merayu Chang San, sedangkan Kiliong dianjurkan merayu Chang Hui. Kalau kita berdua, atau di antaranya seorang di antara kita dapat menjadi mantu Menteri Chang, tentu kedudukan kita akan menjadi semakin kuat, katanya. Engkau bisa mencoba untuk memikat Chang San dan engkau pasti berhasil. Akan tetapi aku? Bagaimana mungkin? Di sana ada mayang, kata Kiliong meragu. Ayah, lagi-lagi mayang. Tentu saja engkau boleh mengambilnya sebagai isterimu. Kalau engkau menjadi mantu Menteri Chang, apa salahnya mempunyai beberapa orang isteri? Yang penting, memikat Putri Menteri itu dahulu, soal mayang mudah saja, jangan pandang rendah mayang. Ia pasti akan menolak, dan ia dapat menggagalkan dan merusak semuanya. Ia keras hati dan keras kepala. Kalau sampai ia marah kepada kita, lalu ia membongkar rahasia kita di depan Menteri Chang, bukankah kita akan celaka bodoh? Ia tidak akan berbuat seperti itu, apalagi kalau ia sudah dijinakan. Engkau harus dapat menjinakannya. Engkau harus berhasil menggaulinya sehingga ia tidak berdaya lagi karena ia tentu ingin mencuci Aib dengan menjadi isterimu dan ia akan mentaati semua perintahmu. Hem, justru itulah yang sulit. Ia tidak pernah mau. Ia hanya mau melayaniku kalau-kalau kami sudah menikah dan ia tidak mau menikah sebelum mendapat restu dari ibunya dan subonya tililong berkata kesal. Itu perkara kecil. Aku akan membantumu. Tunggu saja, aku akan menguasainya dengan sihir dan malam ini aku akan menyuruh ia memasuki kamarmu dan dengan kekuatan sihir aku akan membuat ia menyerah kepadamu dengan sukarlah. Sekali hal ini terjadi, andai kata ia menyadarinya pun sudah terlambat dan ia tentu akan tunduk dan taat. Wajah kililong menjadi berseri. Engkau dapat melakukan itu bihawea mengangguk. Ia memang tidak merahasiakan sesuatu dari kekasihnya itu setelah saling mengetahui latar belakang masing-masing dan maklum bahwa dahulu mereka segolongan. Tidak percuma aku menjadi anggauta pekliang kau, kata wanita itu. Pendeknya, urusan mali yang mudah saja. Kalau aku tidak menggunakan sihir, aku masih mempunyai banyak care untuk membuat ia lupa diri dan menyerah kepadamu. Yang penting, engkau harus merayu putri bangsawan itu dan aku akan merayu changsan yang ganteng. Untuk mereka, tidak boleh menggunakan care yang tidak wajar. Kita harus dapat membuat mereka benar-benar jatuh cinta agar kelak tidak mendatangkan hal yang tidak menguntungkan di hawea dengan bisik-bisik menjelaskan rencananya jangka panjang. Kalau mereka sudah dapat menguasai keluarga chang, tentu akan mudah bagi mereka untuk mempergunakan pengaruh dan kekuasaan menteri chang untuk mempengaruhi kaisar. Dan mereka dapat mengatur siasat demi keuntungan gerakan pekliang kau. Dari situ, mereka seperti menemukan anak tangga untuk mencapai kedudukan atau keadaan yang lebih tinggi lagi. Mereka bisik-bisik mengatur sambil bermesraan melepas rindu, dan dari jendela kamar itu mereka dapat mengamati gerak gerik mayang agar jangan sampai gadis itu mengetahui pertemuan rahasia mereka. Sementara itu, dengan sepenuh hati mayang memberi petunjuk tentang ilmu esilat kepada chang hui dan chin niu. Dua orang gadis ini merasa gembira sekali karena mayang merupakan guru yang jauh lebih lihai dan lebih menyenangkan daripada perwira coa yang kaku. Dengan adanya petunjuk dari mayang, kedua orang gadis itu mendapatkan kemajuan pesat dalam ilmu silat. Setelah mengajak dua orang gadis itu berlatih silat tangan kosong, mereka duduk mengasuh dan bercakap. Adik hui, engkau ini putri seorang menteri yang berkedudukan tinggi. Engkau cantik jelita, kaya raya, berkedudukan mulia, tidak kekurangan apapun juga. Pelayan cukup banyak, pengawal pun ada. Kenapa engkau bersusah payah mempelajari ilmu silat yang melelahkan? Apakah tidak sayang kalau nanti kulit tanganmu yang halus lunak itu menjadi kasar mayang bertanya sambil mengagumi kecantikan putri bangsawan itu chang hui tertawa. Hehehe, engkau ini ada saja, mayang. Coba engkau bercermin. Engkau pandai ilmu eh silat, akan tetapi engkau tetap cantik jelita dan kulitmu begitu putih kemerahan dan begitu segar. Dan tentang ilmu silat, aku menyukai ilmu silat semenjak seorang pendekar wanita tinggal bersama ke lurga kami dahulu. Aku amat kagum kepadanya dan aku ingin menjadi seperti ia. Pendekar wanita siapakah itu Enci Kui Hong? Cia Kui Hong, sepasang matah yang sipit panjang dan bentuknya indah itu terbelalak. Nama itu tentu saja amat mengejutkan mayang karena ia tidak menyangka sama sekali. Ketua Chin Ling Pai tanda tanya ia menegaskan karena belum yakin bahwa gadis itu yang dimaksudkan chang hui. Benar, engkau sudah mengenalnya, mayang-mayang mengangguk, merasa tidak perlu menceritakan sejelasnya. Aku pernah bertemu dengannya. Siapa yang tidak mengenal ketua Chin Ling Pai itu pada saat itu Chin Limau berpamit. Ia hendak membantu di dapur seperti biasanya dan berjanji sore nanti akan mengajak chang hui untuk berlatih kembali. Setelah Chin Lingau pergi, chang hui berkata lirih. Kasihan, Chin Lingau selalu merasa tidak enak kalau mendengar disebutnya nama Enci Kui Hong. Eh, kenapakah mayang tentu saja merasa heran sekali. Mayang, setelah beberapa hari tinggal di sini, engkau kuanggap sebagai keluarga sendiri. Maka biar akan ku ceritakan tentang semua itu kepadamu. Ketahuilah bahwa ketika Enci Kui Hong tinggal di sini, membantu ayah untuk menyelidiki kekacauan di istana, ayah mempunyai keinginan untuk menjodohkan koko chang san dengan Enci Kui Hong. Hem, menarik sekali. Kakakmu memang seorang pemuda yang tampan dan terpelajar, juga baik budi pekertinya, ehaha. Bagaimana engkau tahu dia baik budi meliah penampilannya saja sudah dapat diketahui. Dia sopan dan ramah, kata mayang, lalu membelokan percakapan, lalu, bagaimana perjodohan itu chang hui menggeleng kepalanya. Agaknya san koko sudah menyetujui dan mencinta Enci Kui Hong, akan tetapi Enci Kui Hong menolak karena ia telah mempunyai pilihan hati pemuda lain, dikiranya aku tidak mengerti, bisik hati mayang dengan bangga. Pemuda pilihan hati ketua Chin Ling Pai itu bukan lain adalah kakak tirinya, kakak seayah kandung, yaitu Teng He. Dan sejak saat itu koko Chang tidak pernah mau kalau hendak dijodohkan dengan gadis lain, membuat ayah dan ibu menjadi kesal. Lalu ayah dan ibu menarik adik Chin Mio ke sini, untuk diperkenalkan dengan san koko dan Chin Moi dicalonkan menjadi jodohan koko, baik sekali, kata mayang. Apanya yang baik Chang Hui mengerutkan alisnya. Sun koko sama sekali tidak menaruh perhatian kepada Chin Moi, kecuali sebagai anggau tak keluarga biasa. Chin Moi maklum bahwa ia hendak dijodohkan dengan san koko, dan ia sudah mendengar pula tentang Enci Kui Hong. Dan ku rasa, Chin Moi sudah terlanjur jatuh hati kepada kakakku, maka kasihan ia kalau kakakku selalu acuh terhadap dirinya, mayang diam saja, melamun. Betapa banyak liku-liku cinta, ia sendiri jatuh cinta kepada Sin Kui Hong, akan tetapi kadangnya merasa khawatir kalau-kalau pemuda yang dicintanya itu, yang pernah tersesat, akan kembali ke jalan sesat. Engkau beruntung, mayang, sampai dua kali Chang Hui mengeluarkan ucapan itu, baru mayang sadar. Apa? Mengapa tanyanya, agak gagap seperti orang baru terbangun dari M.I.P. Hik-hik, kau melamun, mayang. Ku katakan bahwa engkau beruntung, mempunyai seorang tunangan yang tampan dan gagah seperti liongki. Engkau memang cocok sekali menjadi jodohnya. Sama alok wajahnya, sama gagah perkasa dan keduanya pendekar hem, mudah-mudahan Tuhan akan memberkai kami, adik Hui, kata mayang dengan pikiran Mila yang jauh. Kembali ia milamun. Sekali ini, ia membiarkan ingatannya melayang dan mengenangkan apa yang ia lihat dan dengar ketika malam tadi ia bercakap-cakap dengan Subi Hwa. Wanita itu jelas dengan jujur mengakui bahwa ia tertarik kepada Chang San. Subi Hwa di depan mayang memuji-muji putera menteri Chang itu, bahkan ada kata-katanya yang terngiang di telinganya, yang membuat ia mengerutkan alisnya. Airh, kalau saja aku bisa menjadi istrinya. Betapa akan bahagia rasa hatiku. Menjadi mantu menteri Chang Kucing yang terkenal di seluruh negeri wanita cantik itu selalu nampak genit dan pesolek. Bahkan ia pernah melihat di Hwa mencolek dan mencubit paha kililong ketika mereka bicara dan mengira ia tidak melihatnya. Ia menekan perasaan cemburunya, akan tetapi menganggap bahwa main-main atau kelakar seperti itu sudah keterlaluan dan hanya dapat dilakukan oleh seorang gadis yang genit dan ada apa-apanya. Maka, mendengar akan pujian dan harapan di Hwa terhadap putera menteri Chang, ia seperti melihat bahaya mengancam pemuda yang sopan dan ramah itu. Engkau melamun lagi, Mayang tegur Chang Hui. Ah, maaf. Aku hendak pesan sesuatu kepadamu, adik Hui. Eh, apakah itu, Mayang? Katakanlah, engkau seperti penuh rahasia gadis bangsawan itu tersenyum. Aku hanya ingin engkau memperingatkan kakakmu agar dia berhati-hati terhadap Leong Li. Hem, adik tunanganmu itu ingin ia meneriakan bahwa wanita itu bukan adik Leong, akan tetapi ia tidak menjawab, hanya melanjutkan pesannya. Ia seorang wanita Kang O yang berpengalaman dan ia agaknya tertarik kepada kakakmu. Mungkin ia akan berusaha memikat hati kakakmu, Chang Hui terbelalak dan tersenyum. Airh, San Koko tidak mudah tertarik oleh wanita semenjak cintanya gagal terhadap Enci Kui Hong. Adik tunanganmu itu cantik dan ilmu silatnya tinggi, hanya sayang. Bagaiku ia terlalu genit. Aku pun tidak suka kalau kakakku terpikat olehnya. Maaf, Mayang, aku bicara buruk tentang-tentang adik tunanganmu, calon adik iparmu. Tapi, engkau sendiri juga menyangka buruk terhadap dirinya. Baik akanku sampaikan kepada kakakku, biarpun hanya menyampaikan pesan seperti itu, hati Mayang merasa lengga. Setidaknya, pihak keluarga Chang sudah siap dan berhati-hati, pikirnya. Malam itu, Mayang gelisah di pembaringannya. Ia semakin tidak tenang dan tidak betah tinggal di rumah keluarga Chang. Ia segera melihat keluarga itu terancam oleh Bihawa dan Kililong. Ia khawatir Kililong bersama Bihawa akan melakukan sesuatu yang jahat. Ia bukan saja tidak ingin keluarga yang amat baik budi itu terancam bahaya, terutama sekali ia tidak ingin Kililong melakukan sesuatu yang jahat dan buruk. Sampai menjelang tengah malam, Mayang masih gelisah di atas pembaringannya. Malam itu sunyi sekali. Agaknya semua penghuni rumah itu sudah tidur nyonyak, kecuali tentu saja para penjaga. Biarpun ia, Kililong dan Bihawa menjadi pengawal keluarga di rumah itu, namun penjaga malam tetap diadakan dan mereka melakukan perondaan. Mereka bertiga hanya siap kalau-kalau ada marah bahaya, dan mereka tidur di kamar masing-masing. Ia dan Bihawa mendapatkan kamar di samping dengan jendela menghadap taman, sedangkan Kililong mendapatkan kamar di bagian belakang. Mendada ingatannya melayang ke arah Kililong. Wajah pemuda itu nampak jelas membayang di depan matanya dan secara aneh sekali ia merasa rindu sekali kepada pemuda yang dicintanya itu. Tak dapat ditahan lagi rasa rindunya dan ia ingin sekali bertemu dengan Kililong. Malam itu juga, ia turun dari pembaringan, mengenakan sepatu dan baju luar, dan tak lama kemudian tubuhnya sudah melayang keluar melalui jendela, ke dalam taman. Tiba-tiba ia berhenti bergerak, matanya terbelalak. Kenapa hatinya begini berdebar dan wajah Kililong terbayang-bayang, dan perasaannya mengatakan betapa sangat ia mencintai Kililong, betapa ia amat merindukannya. Kenapa ia seperti didorong-dorong untuk menuju ke kamar kekasihnya itu, untuk melepaskan rindu dendamnya? Hem, ini tidak wajar. Begitu pikiran ini menyelingap ke dalam hatinya, mayang memejamkan kedua matanya, mengerahkan tenaga batin seperti yang ia pelajari dari subonya dan seketika perasaan yang mendorong-dorongnya itu pun lenyap. Seolah angin malam semilir mendinginkan hati dan kepalanya, membuat ia dapat melihat betapa janggalnya keadaannya. Malam-malam begini mendadak timbul keinginan untuk mengunjungi Kililong di kamarnya. Sungguh mustahil. Keparat, siapa berani main-main dengan aku tidak perlu menggunakan ilmu setan untuk menakuti anak kecil, keluarlah kalau memang engkau berani dan memiliki kepandayan tantangnya, suaranya mengandung tenaga batin yang masih menggelora di dadanya. Namun, sepi dan hening saja. Hanya suara jengkerik yang menjawabnya. Dengan hati kesal ia pun kembali ke kamarnya melalui jendela. Benarkah ada orang yang bermain-main dengannya? Ataukah Kililong yang menggunakan batin untuk memanggilnya agar ia mau menyerahkan dirinya malam itu? Ataukah memang dorongan itu datang dari perasaan cinta dan rindunya? Ia tidak tahu betapa di tempat gelap tersembunyi, subi HWA menggeleng-geleng kepala dengan kecewa. Sialan, gerutunya dalam hati. Anak perempuan itu bahkan mampu menolak kekuatan sihirku. Ia menyelinap pergi dan mengomel. Harusku pergunakan Caroline untuk menundukkan bocah itu pada keesokan harinya. Mayang tidak jadi bertanya kepada Kililong. Tidak ada bukti bahwa pemuda itu yang mempergunakan kekuatan tidak wajar untuk mendorongnya melakukan hal-hal yang tidak pantas. Akan tetapi bagaimanapun juga, sejak malam itu ia menjadi semakin waspada, diam dan melakukan pengamatan terhadap di HWA dan terhadap kekasihnya sendiri. Di samping kekesalan hatinya ia terhibur juga oleh pergaulannya dengan Changhui dan Teng Chin Miu. Diam-diam ia merasa kasihan kepada Changsan yang selalu bersikap ramah dan sopan kepadanya. Kadang-kadang ia melihat betapa wajah pemuda itu seperti dilikuti mendung kedukaan, dan ia menaruh iba karena tahu bahwa pemuda itu telah gagal dalam cintanya terhadap Chia Kui Hong. Kita tinggalkan dulu Mayang, Sim Kililong dan Su Bi HWA yang telah mendapatkan kedudukan yang baik di rumah keluarga Menteri Changul Cheng. Sudah lama kita meninggalkan Hei-Hei. Setelah bertemu suami istri yang aneh, istrinya cantik dan suaminya buruk, si cantik yang bodoh dan si buruk yang pintar, Hei-Hei melanjutkan perjalanan. Hatinya terasa ringan dan udara pegunungan terasa sejuk segar menyewatkan. Betapa nikmat dan indahnya hidup ini apabila pikiran tidak dilanda prahara. Hei-Hei berjalan-jalan di pegunungan yang sunyi itu, menikmati keindahan alam senja. Matahari condong ke barat, meninggalkan cahaya kemerahan yang amat indah di langit barat. Langit seperti disepuh emas, ada warna emas, biru dan putih perak yang indah di latar belakangi warna merah redup. Pada saat itu, pikirannya kosong, tidak terisi ingatan apapun, tidak muncul kenangan apapun, tidak timbul pendapat dan penilaian. Kelima alat jasmaninya bekerja dengan sepenuhnya. Matanya memandang semua yang terbentang di depannya tanpa menilai. Tidak ada sebutan indah dalam pikiran, namun yang nampak mendatangkan perasaan yang tak dapat dilukiskan bagaimana. Mungkin itulah perasaan damai dan tenteram, semua yang nampak ditelan dalam ingatan. Telinganya menangkap suara burung yang berkelompok berterbangan kembali ke sarang mereka, nyanyian katak di perairan yang berdendang menyambut datangnya malam. Hidungnya menyambut semua ganda yang segar dari pohon-pohon, rumput dan tanah, diselingi keharuman kembang di sana-sini, menghirup udara yang memenuhi dadanya sepenuh-penuhnya sampai ke ujung pusar. Hei-hei ingin tertawa ketika dia berdiri di puncak bukit dan menghadap ke barat, melihat matahari telah menjadi boleh besar merah yang mulai tendalam di balik kaki langit. Dan dia pun tidak menahan keinginannya itu. Dia tertawa bergelak, lepas bebas sehingga suara tawanya bergema di seluruh permukaan bukit. Belum pernah selama hidupnya dia tertawa seperti itu. Baru terasa olehnya betapa biasanya, kalau dia tertawa di depan orang lain, suara tawanya terkendali, terdorong sesuatu bahkan terkekang sesuatu, tidak dapat bebas lepas seperti ini. Bahkan dia merasa betapa suara tawanya itu biasanya palsu, hanya demi sopan santun, demi menyenangkan orang, tidak seperti sekarang ini. Dia tertawa tanpa sebab tertentu. Tertawa yang timbul dari perasaan diri ada dan bersatu dengan alam, perasaan bebas. Kenapa dia biasanya hidup di antara manusia-manusia lain lalu menjadi terbelenggu oleh kebiasaan-kebiasaan umum, membuat dia tak pernah merasa bebas seperti ini. Kehidupan di dunia ramai membuat dia bagaikan sebuah beriduk yang oleng ke sana-sini, dipermainkan gelombang kehidupan yang penuh dengan ombak suka-duka, lebih banyak dukanya daripada sukanya. Siancai, damai. Sungguh mengagumkan, masih dapat aku mendengar suara tawa seindah itu. Puji syukur kepada Tuhan Maha Kasih, suara tawa itu datang dari surga tanda seru he-he membalikan tubuhnya dan diami lihat seorang kakek tertatih-tatih mendaki puncak. Kakek itu usianya sudah tua sekali, tentu sudah ada 80 tahun, tubuhnya tinggi kurus, rambut dan jenggot kumisnya sudah putih semua, gerak-geriknya membayangkan kelembutan dan kelemahan. Dengan tongkatnya diami langkah satu-satu dan hati-hati agar jangan sampai tersandung batu, menuju ke tempat he-he berdiri. Melihat ini, otomatis timbul rasa hormat dan iba di hati he-he, dan dia pun cepat menghampiri dan membantu kakek itu, menuntun dengan memegangi tongkatnya. Ketika mereka tiba di puncak itu, si kakek duduk di atas batu yang halus sambil terengah-engah. Akan tetapi wajah yang dikelilingi rambut putih halus itu nampak segar kemerahan seperti wajah anak kecil. Metu kakek itu pun bersinar-sinar lembut, ketika tersenyum mulutnya sudah tak bergigi sebuah pun, membuat wajah itu semakin mirip wajah kanak-kanak. He-he memberi hormat dengan merangkap kedua tangan depan dada dan mengungkuk. Maaf, Totiang, Bapak Pendeta, bolehkah saya mengetahui siapa Totiang dan tinggal di mana hoho, orang muda, aku bukan pendeta. Aku seorang manusia yang sudah tua dan lemah badannya, aku seorang kakek-kakek jompo, he-he. Aku sendiri sudah lupa nama apa yang diberikan kepadaku, aku seorang kakek tanpa nama, Bubeng Lojin, orang tua tanpa nama? Itukah sebutan untuk kakek? He-he bertanya. He-he-he, tidak ada sebutan apa-apa. Dan tempat tinggalku adalah di mana tubuh ini berada. Rumahku alam ini, atap rumahku langit, lantaiku bumi, dindingku empat penjuru, he-he. Adakah yang lebih idah daripada alam ini? Adakah lauk yang lebih lezat daripada lapar? Adakah tempat tidur yang lebih enak daripada kantuk? Adakah yang lebih kaya daripada yang tidak menginginkan apa-apa? He-he memandang kagum. Mungkin kakek ini seorang yang memiliki jasmani yang lemah, akan tetapi dia tidak melihat jiwa dan semangat yang lemah. Kakek yang bijaksana, saya merasa beruntung sekali dapat bertemu dan bercakap-cakap dengan kakek di es ini. Nama saya He-he dan juga seperti kakek, saya tidak mempunyai rumah tinggal yang tetap. Setelah berjumpa denganmu, saya yakin akan menemukan jawaban dari banyak pertanyaan tentang kehidupan yang selama ini mengganggu hatiku. Kakek yang baik, maukan kakek menerangkan, apakah bahagia itu dan bagaimana saya bisa memperolehnya kakek itu terkekeh-kekeh, seolah pertanyaan he-he itu terdengar lucu sekali. He-he-he, mari kita duduk, orang muda. Mari kita bicara. Angin bicara pada tohon dan daun, burung-burung bicara, alam bicara, akan tetapi siapa mau mendengarkannya. Kulihat engkau bersungguh untuk mengetahui, marilah kita sama-sama menyelidikinya. Mari kita renungkan dan bicarakan, apa sih artinya bahagia itu? Orang muda, pernahkah engkau berbahagia? He-he termenung, mengingat-ingat. Baru-baru saja ini ketika dia berada di samping Kui Hong, melakukan perjalanan bersama gadis yang dicintanya, bercakap dan bergurau, dia merasa berbahagia sekali. Akan tetapi ketika perjodohan itu tak disetujui keluarga Kui Hong dan dia terpaksa meninggalkan gadis itu, dia merasa berduka sekali. Akan tetapi, kedukaan itu pun lewat begitu saja dan kini sudah hampir tak berbekas. Banyak suka duka seperti itu di alaminya sepanjang hidupnya, susah senang silih berganti mengisi hidupnya. Akan tetapi bahagia? Entahlah, kek. Pernah aku merasa seperti berbahagia, akan tetapi di lain saat perasaan itu lenyap berganti duka dan sengsara. Aku tidak tahu apakah itu perasaan bahagia ataukah bukan. Yang berganti duka adalah suka, orang muda. Yang berganti susah adalah senang. Senang susah memang menjadi bagian daripada isi kehidupan ini, yang satu tak terpisahkan dari yang lain, sambung menyambung dan susul menyusul, seperti siang dan malam, terang dan gelap, atas dan bawah, langit dan bumi. Kalau ada yang satu, pasti ada yang lain. Bagaimana orang akan dapat mengenal suka kalau dia tidak mengenal duka dan demikian sebaliknya? Adanya yang satu memang untuk melengkapi yang lain, bahkan yang satu menciptakan yang lain. Sejak kita masih kanak-kanak, sejak pikiran kita bekerja, kita sudah mengalami suka duka, senang susah itu yang ditandai dengan tawa dan tangi sengkau benar, kakek yang mulia. Yang kurasakan itu hanyalah kesenangan dan kesusahan, kepuasan dan kekecewaan. Akan tetapi, apakah kebahagiaan itu, kakek-kakek itu tersenyum memperlihatkan mulut tompongnya yang nampak bersih dan sehat. Orang muda, kalau kita belum pernah bertemu dengan seseorang, bagaimana mungkin kita mengenalnya? Kalau kita belum pernah makan garam, bagaimana mungkin kita mengetahui rasanya? Kalau kita belum pernah berbahagia, bagaimana kita dapat menceritakan apakah kebahagiaan itu? Seperti kita pernah alami, yang kita rasakan hanyalah senang dan susah, dan kedua perasaan itu baru timbul setelah kita menilai. Suatu peristiwa tidaklah disebut susah atau senang sebelum kita menilainya. Susah atau senangnya tergantung dari hasil penilaian. Bukankah demikian? Karena itu, senang dan susah bukanlah suatu kenyataan, melainkan hasil penilaian pikiran. Pikiran bergelimang nafsu, maka dengan sendirinya penilaiannya didasari kepentingan diri pribadi. Yang menguntungkan menimbulkan senang, yang merugikan menimbulkan susah. Jelas bahwa penilaian adalah palsu, dan hasilnya, susah senang pun hanya bayangan palsu belaka, maaf, kek. Maukah engkau menjelaskan tentang palsunya susah senang yang timbul karena penilaian palsu sebagai hasil kerja pikiran bergelimang nafsu contohnya hujan, orang muda. Hujan itu suatu peristiwa, tidak ada kaitannya dengan susah senang. Hujan itu suatu kenyataan, suatu kewajaran, suatu bukti kekuasaan Tuhan. Akan tetapi kita menilainya. Kalau di waktu kita menilai itu kita membutuhkan air hujan, maka hal itu dianggap menguntungkan dan karenanya kita menjadi senang dengan turunnya hujan. Akan tetapi kalau di lain saat kita terganggu oleh turunnya hujan, penilaian kita sudah berbalik, kita dirugikan dan kita menjadi susah. Kalau pada hujan pertama kita menganggap hujan itu baik dan menyenangkan, di lain kali kita menganggap hujan itu buruk dan menyusahkan. Nah, nampak sekali kepalsuan penilaian itu, bukan hehehe mengangguk-angguk, mengerti, kita sudah menyelidiki tentang senang susah yang hanya menjadi akibat daripada penilaian yang didasari nafsu kepentingan diri pribadi. Jadi kesenangan bukanlah kebahagiaan. Lalu apakah kebahagiaan itu, kek nah, itulah. Bagaimana menceritakan tentang asinnya garam kepada orang yang tidak pernah makan garam? Semua orang agaknya mencari-cari kebahagiaan, hehehe, benar, kek. Semua orang khas akan kebahagiaan, engkau juga, orang muda tentu saja, kek. Siapa orangnya yang tidak ingin berbahagia dalam hidupnya disanalah letak rahasianya, orang muda. Kebahagiaan tidak akan mungkin ada bagi orang yang mencari dan mengejarnya, ehaha. Kenapa begitu, kek karena keinginan memperoleh kebahagiaan itu sendiri adalah nafsu, dan selama nafsu menguasai hati dan akal pikiran, maka yang dikejar itu tiada lain hanyalah kesenangan, yang menyenangkan. Dan kita tahu tadi bahwa pengejar kesenangan sudah pasti akan bertemu pula dengan kesusahan. Saudara kembarnya, kalau begitu, lalu bagaimana kita dapat memperoleh kebahagiaan? Kek, hoho, hehehe, kakek itu tertawa. Pertanyaanmu itu bukankah mengandung keinginan untuk mengejar kebahagiaan pula, hehehe menjadi bengong dan bingung. Habis, lalu apa yang harus kita lakukan, kek tidak ada yang harus nih lakukan apa-apa. Mari kita esimat dengan teliti, orang muda. Sekarang jawab sejujurnya, mengapa kita mencari kebahagiaan? Mengapa engkau menginginkan kebahagiaan ditanya demikian, hehehe termenung. Ya, mengapa? Sukarnya mencari jawaban. Mengapa dia mendambakan kebahagiaan? Tiba-tiba wajahnya berseri dan dia menjawab, karena aku merasa tidak berbahagia, kek. Kukira semua orang juga demikian. Mereka tidak berbahagia, maka mendambakan kebahagiaan tepat sekali. Memang agaknya demikianlah, jawaban itu jujur dan sewajarnya. Kita selalu mencari kebahagiaan, tentu saja yang menjadi sebabnya adalah karena kita tidak berbahagia, atau lebih tepat karena kita merasa tidak bahagia. Nah, dalam keadaan tidak berbahagia kita mengejar kebahagiaan, bagaimana mungkin itu? Keadaan tidak berbahagia merupakan kenyataan apa yang ada, sedangkan kebahagiaan masih merupakan hayalan, harapan. Bagaimana mungkin yang kotor ingin bersih? Bagaimana mungkin yang sakit ingin sehat? Yang penting, bukankah lebih tepat kalau kita mencari sebab penyakit itu, mencari penyebab yang membuat kita tidak sehat, dan menyembuhkan penyakit itu? Demikian pula, lebih tepat kalau kita menyelidiki, apa yang menyebabkan kita tidak merasa berbahagia? Kalau penyebab itu sudah lenyap, kalau kita sudah tidak sakit lagi, apakah kita membutuhkan kesehatan? Demikian pula kalau tidak ada sesuatu yang menyebabkan kita tidak berbahagia, apakah kita butuh lagi kebahagiaan? Yang mencari air minum adalah mereka yang haus, yang tidak khas tentu tidak butuh air minum, hei hei memandang wajah kakek itu dengan sinar macu berseri dan wajahnya penuh senyum maklum. Jelas sekali, kek. Yang tidak merasa lagi bahwa dia tidak bahagia, tentu tidak kebahagiaan, karena dia sudah berbahagia.